ini ngeri sih coba kita lihat serot langsung diratain guys wah aldusnya wim slayer anjir PR sih udah lah dia dapet ini terus habis ngekill dia temen kita pada diem gitu wah ini berat sih aldusnya oke guys ya balik lagi di oxyrealm kali ini kita main magic chest lagi pengen main apa ya ini gue main link link 2 sih mau bikin titan cuman belum tau titan apa kita biarin moonton aja yang milihin nanti dapetnya apa hero bintang 3 nya rencananya gue mau bikinin titan sih ini dapet kita dikasih elementalis sepertinya apa ya yang bisa dijadiin titan di elementalis ya apa chavier kalau eudora udah terlalu mainstream sih chavier mungkin ya ya kita coba dulu ya karena chavier kan bintang 3 juga kan jadi kalau dijadiin titan dia keliatan lah perbedaannya nah ini kita dapet inspire kita lihat wah ada god nih kita jadiin god aja ya kita bikin titan god mudah-mudahan sukses ya kita bikin titan god kita lihat akan se keras apa damage nya ini kalau main link 2 sekarang agak susah guys jadi kalau dulu hero bintang 3 level 1 tuh masih bisa menang di arena lawan hero bintang 2 level 1 ya hero level 1 bintang 2 gitu maksudnya tapi sekarang tuh udah pasti kalah gitu apalagi kalau ketemu karina ya sama ketemu wrestler-less wrestler gitu gue kemungkinan arahnya bakal main 6 ele 4 future tag apa 6 magi ya hmm mungkin 6 ele 6 magi mungkin ya biar makin sakit damage dari god kita biarin gini dulu karena kita bakal dapet hero gratisan ini jual aja hellcard oke ini kita ketemu astro ya belakangan banyak yang nge-spam ini guys ya spam wrestler ya wah ini jadi draw dong draw karena god kita ya oke not bad permulaannya udah dapet 1 stack ini kita ambil dulu kita persiapan aja joe level 2 e-coe bintang 2 falder nya juga bintang 2 tapi kayaknya gak ada arah-arah ke wrestler sih kita ya ini biarin dulu deh nah ini ketemu wrestler nih bobo nya kalah sih god kita karena kesetun-setun terus ya cuman anehnya gitu guys pasifnya di arena kan skill sama skill sama skill itu gak keluar kan tapi pasif tuh masih keluar gitu kayak assassin wrestler cuman kalau natural spirit hilang dia ininya apa resonansinya apakah itu fair belum tau sih ya terserah bapak muntun aja ini kita bakal ngambil apa namanya winter aja ya lumayan winternya ini musuhnya ada yang main boost 1 ada yang main funny ini kita dapet paramis lagi sementara kita masih enjoy dulu ya biar ada yang cover badan dulu nah gini aja udah cukup lah sementara ketemu nature nih liat tuh kan kalau nature yang masuk resonansinya hilang guys jadi apakah pasif tetep boleh keluar di arena biar sama-sama fair nah itu perlu di revisi ulang ya sama muntun kayaknya karena gak fair gitu kalau wrestler yang masuk atau assassin itu udah pasti menang lah ya menang punya lah ini kita dapet kagura sama esmeralda kita prepare prepare aja dulu ininya ya apa namanya magi ketemu ini main kadia dia ya main kadia tapi pake gunner kemungkinan gunnernya mau dicariin kristal kadia ini god kita dapet stack lagi oh damage nya lumayan ya 12.000 cerok dikit nah oke pelan-pelan kita naikin stack god nya mudah-mudahan bisa di level 3 sih gua mau liat god titan seperti apa ya nah ini kita dapet god nih kita masukin magi nya dulu jadi star core nya nanti udah pasti keluar ini ya apa elementalis sama magi kita upslot sekalian nah ini kita masukin bapak valir mudah-mudahan mudah-mudahan dapet item sama star core yang bagus sih jadi bisa perfect nah ini kita dapet buku ya tapi buku mungkin di awal-awal gua gak kasih god dulu karena dia di dalam arena ya jadi mending dikasih yang di luar arena aja every one second nah kita dapet star core titan ya guys ya udahlah link 2 star core titan gigi maruge sih pasti ini ini kita langsung nyalahin aja apa namanya resonance eh resonan lagi sinergi elementalisnya nah ini buku kita kasih savior dulu udah cuman di awal damage nya gak terlalu sakit ya soalnya magi nya belum ada sinergi tuh ketemu marsha lagi gak dapet stack dong kita ini dapet paramis ini ada yudora cerut cerut sebenarnya kita masih menang ya tapi kalah di arenanya malahan tuh malah kebantai jadinya masya dapet stack kan jadi oke gak apa-apa karena god kita masih level 1 ya oke objektif kita ngeroll di level 7 nanti ini paramis isme nah kita stock stock dulu wah ini ada yang main aldus pojokan nih guys dia baru main aldus pojokan serem sih kalau aldus pojokan gue pernah konten juga ya mudah-mudahan menang nih god kita lumayan stacknya oke god kita masih menang walaupun kita kalah ya setidaknya godnya dapet stack dulu lah PR sih aldusnya nih nah nih god kita bintang 2 nih kita ambil dulu ini kayak kita gak perlu johet lah ya kita kan cuma buat nyari sinergi di awal aja nih mending ambil kagura aja dah gini deh god kita sudah bintang 2 kita akan melawan mia bintang 3 tuh kan kalau natural spirit keculik 1 di arena kasihan banget sih darahnya langsung turun drastis gitu kan jadi kalau menurut gue sih kurang aduh kalah kalah dong lawan mia kalau menurut gue sih kurang fair ya harusnya assassin dan wrestler pun kalau masuk ke arena gitu pasifnya gak boleh ke trigger gitu jadi fair bener-bener bener-bener kita main basic attack aja gitu loh tolong ya bapak muntun ini kalau ada yang nonton ya walaupun channel gue channel kecil kan gak ada salahnya berharap kalau ada yang nonton tolong di pertimbangin si link 2 ini kalau assassin sama wrestler masuk harusnya tetep gak ada pasif jadi lebih bisa bersayang ini kita langsung pasangin magi aja biar di make skillnya makin sakit ya nah ini kita dapet kagura kita upslot aja langsung nah ini kita mau ke level 7 guru-guru ya supaya enak buat nyari gourd oke ini kita ketemu apa ini wim slayer ya wim slayer aduh aduh oke god kita masih bisa mengalahkan apakah kita akan menang mati kan skill dulu sekali skill dulu dong sekali mencret ini udah mulai keliatan gede ya god kita bukunya gue kasih eudora aja deh karena safirnya masih level 1 dan seperti biasa ya safir kalau kena apa namanya nah ini kita dapet god lagi cuman kita diaman aja safir kalau kena CC ultinya cancel guys makanya gue males males mau hyperin safir walaupun memang damage nya sakit tapi kurang produktif kalau menurut gue ultinya animasinya terlalu lama juga ini ini ketemu saber ya saber mecha robot robotan nah ini kita masih bisa menang gak ya si god kita nih di dalam arena saber lihat guys mencret sekali dibuatin closet sama god langsung mencret oke kita masih menang nah ini kita dapet god nya nanti jangan lupa diambil gue kesering jangan lupa ngambil cyclops kita bintang 2 nah ini safir kita baru bintang 2 kita ambil dulu god nya kita kumpulin pelan-pelan mudah-mudahan god nya bisa bintang 3 biar perfect titan bintang 3 star core titan link 2 oke kita dapet item apa habis ini gue berharap item defense bener-bener berharap item defense supaya god kita makin oke ada helm sesuai dengan nah ini dapet ini ya apa namanya kristal kristalnya kristalnya kasih siapa nih basic attack aduh star core magi nya kurang 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 mantep ini kita ganti eh bentar salah dong ini harusnya nah gini baru kita perlu satu magi lagi ini kita kasih ciplock aja dulu untuk buku sama ininya ini kita kita dapet oke ada julian ya tapi gue tetep gak aktifin magi nya dulu deh kayaknya guys karena kita perlu god nya untuk nyala dia punya star core dulu ya karena star core nya dia bikin jadi titan juga kan nah gini aja dulu deh sementara ketemu siapa oh ketemu waduh ini bau-bau kalah nih god kita nih mianya sakit itu anjir pakai rose gold lagi nah semprot lagi dikit rot ya kalau pas kayak gitu ngelawan nature spirit emang berguna banget sih si safir tapi pas ngelawan yang lainnya itu loh oke god please dapetnya ismi ya ambil aja dulu god ini luoyi kita bintang 2 julian god gak ada god dong why muntun why sebenarnya kita bisa naikin slot buat masukin julian sih tapi jangan dulu lah gue pengen dapet goldnya 4 aja lah dulu eh ketemu yang tadi lagi nih bisa menang gak nih itemnya dipindah ya ke si siapa namanya roger dan warta kayaknya menang nih prot oke god kita menang ya fix god kita menang karena si mia nya gak dikasih item ya nah ini kita dapet god ada varamis juga ada 2 esmi kita gak perlu dulu eudora ini ini susah banget nyari god ketemu martis aduh dia buat starfall dong turun dong bintang god kita bobo kalah nih god prot prot eh menang dong god kita cukup lumayan lah ya biar gak hilang stack aja martis bintang 3 buat starfall kalah dong sama god bintang 2 nah ini kita mudah-mudahan dapet item yang bagus sih hmm wah kita paling banyak ya darahnya gue kira paling sedikit anjir kita ambil apa nih hmm ambil winter aja kita kasih ciplok nesmi lagi nih god 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 aduh gak ada dong kita roll-roll aja nanti faramis kita bintang 3 nah ini ada god god dong lagi god god jual dulu god god ya dapetnya julian malahan kita sampai ngabisin duit ya nih si ciplok dulu abis ini kita mungkin ganti ciploknya pakai julian ya jadi buat nambahin pasifnya si safir juga prop 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 nah ini god kita masih menang serot tuh damage nya udah sakit guys baru bintang 2 udah sakit damage nya si god bisa menang gak nih serot tuh dres banget darah musuhnya jatuh turun wah ini boleh-boleh nih god gue optimis sih guys kalau god dia jadiin titan kalau sampai sukses dia bakal ini ya damage nya udah gede kayak gitu tuh god aduh gak dapet lagi gak ada yang bisa dijual lagi ini kita ganti dulu terus masukin ini kita coba taruh depan sini kayak gini ya ini pindahin juga ketemu siapa waduh ketemu ketemu wrestler hmm prot oh dia yang ambil god kita ya wah harus dibantai dulu nih menang gak nih god kita nih kayaknya kalah ya sama masya masya bintang 3 dia tuh aldusnya menggila lagi godnya menang dulu please menang aja oh sampai time up ya aduh ini bobo berat nih si aldus nih nah ini kita dapet god oke habis ini kita dapet clone ya jadi kita bisa bintang 3 ingord akhirnya god kita bintang 3 kita lihat bagaimana performanya god titan ya habis ini kita ambil clone aja ini ambil emo deh emo nya kasih esme habis ini habis ini kita mungkin bakal keluarin god dari kita lihat dulu performanya di arena karena kalau masih di arena kayaknya dia kalau kita ketemu wrestler ini langsung kita clone aja kalau ketemu wrestler dia udah pasti kalah ya gede banget guys belum lagi kalau star core nya nyalah ya nah ini kita langsung kasih god aja ini kayak gini aja cukup ya nanti kita tinggal nyalahin si apa namanya sinergi ininya ini gak usah dimasukin kandang deh kita lihat performa god luarnya skill serut wah langsung rata serut langsung rata serut aduh ngeri banget guys tuh gede oh dia sendiri tuh damage nya 72 ribu 72 ribu 800 ini stack nya kayaknya masih bisa nambah karena kita kalah beberapa kali kan cuman kalau menurut gue sih mendingan dia di luar kandang sih ini kita langsung upslot aja nah cakep makin sakit damage guard terus sinergi magi nya juga nyala tadi magi nya kita kan regen 6 mana kan per basic attack kan oke tinggal satu musuhnya ini kayaknya yang main aldus tadi deh tuh kan bener kan uset dah ini ngeri sih coba kita lihat serut wuuu langsung diratain guys wah aldus nya wim slayer hancir PR sih tuh udahlah dia dapet ini terus habis ngekill dia temen kita pada diem gitu udah raya sampai kayak gitu wah ini berat si aldus nya berat si aldus nya ini waduh ini kita harus berpikir cara mengalahkan ya ini kita kasih kesini ini ini harus atur posisi sih kayaknya kita guys kita kasih depan kita lihat dulu posisinya dia aldus nya masih di tengah ya ini kita geser geser dikit dia gak berubah ya kita geser bawa ke tengah ini posisi berarti banget sih disini guys tuh salah lagi jadi biar eee apa kontak guard nya langsung ke tengah ya harapannya sih begitu malah muter dong serot dulu serot hmm hmm darah darah aldus nya guys fokus sama aldus wuuh cerot dulu cerot serot mampus bye bye oke guys ya sekian aja guard over over si power nya kalau dikasih eee sendiri itu thank you guys jangan lupa like share comment subscribe bye bye day okay bye 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 sub indo by broth3rmax